Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Tom Edwin official akan berbagi informasi atau menjelaskan mengenai resep namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu resep jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di Tom Edwin official langsung saja nah apa itu resep? pengertian resep resep menurut permancas nomor 72 tahun 2016 adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gini kepada apotekar baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku kemudian apa saja yang menjadi persyaratan administrasi resep? persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep menurut surat keputusan Menteri Kephehatan RI nomor 1027 tahun 2004 meliputi nama, SIP, dan alamat dokter tanggal penulisan resep tanda tangan atau para dokter penulis resep nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan peraturan pasien nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta cara pemakaian yang jelas, serta informasi lainnya yang diperlukan apa saja bagian-bagian dari resep? bagian-bagian dari resep itu meliputi yang pertama inscriptio terdiri dari nama alamat dan nomor izin praktek dokter serta tanggal penulisan resep yang kedua bagian resep selanjutnya itu infokasio merupakan tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin R itu sama dengan RESIPE artinya ambillah atau berikanlah berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dengan apoteker di apotek yang ketiga preskrepsio itu terdiri dari nama obat yang diinginkan bentuk kesediaan obat dosis obat dan jumlah obat yang diminta kemudian yang keempat itu ada signatura signatura ini merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari cara pakai dosis pemberian rute dan interval waktu pemberian penulisan signatura harus jelas untuk keamanan penggunaan obat yang kelima subskripsio itu merupakan tanda tangan atau para dokter penulis resep yang berperan sebagai legalitas resep tersebut yang keenam pro pro itu terdiri dari nama alamat umur jenis kelamin dan berat badan pasien berikut merupakan contoh resep dimana ada nama dokter SIP alamat tanggal penulisan resep itu masuk ke bagian resep inskripsio kemudian infokasio itu adalah penulisan R resip kemudian ada preskripsio yang meliputi nama obat dosis bentuknya kemudian ada signatura yaitu aturan pemakaian yang jelas kemudian ada subskripsio itu adalah paraf atau tanda tangan dokter kemudian ada pro biasanya meliputi pro itu namanya siapa umur kemudian alamat yang jelas selanjutnya tanda yang terdapat dalam resep itu beberapa tanda yang terdapat dalam resep biasanya satu tanda segera tanda ini dapat ditulis di sebelah kanan atas atau bawah blanco resep bila dokter ingin resepnya dibuat dan dilayani dengan segera contoh tanda-tandanya seperti hito itu sama dengan segera artinya statim sama dengan penting sekali fim periculum mora periculum in mora itu berbahaya bila ditunda selanjutnya tanda resep tanda resep dapat diulang atau iter tanda ini ditulis bila dokter menginginkan apabila resepnya diulang ditulis di sebelah kanan atas resep dengan tulisan iter dan beberapa kali pengulangannya misalnya iter satu kali artinya resep tersebut dapat dilayani atau dapat diambil sebanyak dua kali kemudian tiga tanda resep tidak dapat diulang atau neiter apabila dokter menghendaki resepnya tidak diulang maka tanda N I dan ditulis di sebelah atas resep resep yang tidak boleh diulang adalah resep yang mengandung obat-obatan narkotik isotropik dan obat-obat kerat kemudian yang keempat resep mengandung narkotik resep mengandung narkotik tidak boleh ada iterasi yang artinya tidak dapat diulang yang kelima tanda seru atau dalam artian dosis sengaja dilampaui tanda seru diberi di belakang nama obat jika dokter sengaja memberi obat dengan dosis yang melebihi dosis maksimumnya nah berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi mengenai resep ini dimana ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai standar pelayanan informasi yang di rumah sakit kemudian surat keputusan Menteri Kesehatan kemudian buku perihal resep dan dosis serta latihan menulis resep terima kasih jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe di Pamedu Official Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih